Baik, kemudian menurut Bapak, apakah saat ini Indonesia sudah berdikari secara ekonomi, Bapak? Ya, tentu saja semua tahu ya, semua tahu bahwa satu proses itu perlu proses yang panjang, karena kita sudah tadi saya katakan 6-7 sudah dibagi-bagi Indonesia, dibagi operasi, sekarang adalah proses bagaimana kita merebut, maka sekali lagi jawaban sederhananya adalah belum, dan untuk itu maka memang diperlukan satu efektivitas dari eksekutif, dari pemerintah, untuk menjalankan roda pemerintahnya. Kalau kemudian efektivitas ini diganggu oleh, ya katakanlah mereka yang mempunyai agenda yang berbeda, tentu saja tujuan luksana menjadi agak susah. Bapak, tapi dengan, kita ini memiliki potensi yang melimpah ya Bapak? Ya. SDM melimpah, sumber daya alam melimpah, kemudian juga SDM yang pendidik dan kompetitif juga tidak kurang-kurang, kemudian juga belum lagi luas wilayah, posisi geografis yang strategis. Dan ini merupakan modal utama untuk melakukan, untuk kita itu mencapai kemandirian ekonomi. Namun sampai sekarang ini belum bisa, kita itu belum bisa mandiri secara ekonomi. Menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi penyempatnya? Iya. Kemudian apa yang diselesaikan oleh pemerintah? Baik. Jadi kita ini sekali lagi punya PR besar ya, untuk menyelesaikan warisan roda baru. Itu PR yang sangat besar. Nah PR yang besar ini hanya bisa diselesaikan manangkala pemerintah betul-betul bisa bekerja dengan efektiv. Tapi nampaknya yang terjadi begini. Reformasi terjadi, bandul kekuasaan. Yang tadinya berada pada eksekutif heavy di jaman roda baru, bergeser kepada legislatif heavy. Sehingga dengan lebih banyak, maka kita seperti berada pada sistem kuasi parlementer. Ini yang berat. Sehingga siapapun yang berkuasa harus menundukkan, dalam tanda kutip, parlement dulu. Baru kemudian bisa bekerja. Nah setelah parlement tunduk, dia harus bekerja, seorang presiden harus bekerja. Di bawah ada lagi ganjelan. Ganjelannya apa? Otonomi daerah. Jadi ketika ada perbedaan aspirasi, apalagi perbedaan sikap politik di bawah, maka program nasional, program seorang presiden bisa teracam, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan efektif. Ini memang menjadi persoalan. Maka dengan demikian, sebagus apapun, sebagus apapun mimpi seorang presiden, sehebat apapun kapasitas seorang presiden, dia bakalan tidak akan bisa bekerja secara maksimal, memwujudkan impianya, manakala desain politik masih seperti ini. Karena itu maka kita nampaknya menunggu, sorry to say, menunggu nasib baik, bahwa parlement kemudian satu suara dengan presiden. Di bawah satu suara dengan presiden, untuk menjalankan satu mimpi yang sama. Ini yang memang agak susah. Memang kita tidak perlu harus 100% ya. Mungkin majority cukup, mungkin 75% suara. Menurut saya itu sudah modal yang amat. Nah sekarang nampaknya itu memang masih dalam proses. Kita selalu asib berpolitik. Kita ini paling suka berpolitik. Kita suka berdiskusi, berwacana, berkelahi bahkan di medsos seperti apa. Tetapi kita lupa bahwa negara-negara di luar sana sibuk mengembangkan diri, sibuk memajukan dirinya, sibuk meraih pengetahuan. Ini menjadi satu persoalan. Jadi saya kira memang untuk menuju ke sana diperlukan syarat-syarat, yang itu syarat-syarat itu adalah bi-regulasi. Tidak bisa segedar katakanlah kita punya program yang baik, dan then kemudian otomatis itu berjalan di luar sana. Enggak. Satu, sekarang kita lihat, kita menghadapi pandemi itu harusnya jadi musuh bersama. Pandemi itu musuh bersama, harus diatasi bersama. Tapi nyatanya enggak. Ada yang mengatakan, saya enggak percaya dengan pandemi. Ada yang konspirasi, macam-macam. Jadi ini memang satu persoalan bangsa yang barangkali berbeda antara masalah kita dengan Singapur, berbeda masalah kita dengan Malaysia atau dengan Amerika. Berbeda. Sehingga hasilnya bisa jadi berbeda. Jadi saya kira itu yang bisa saya. Terima kasih telah menonton!